Intro Selamat datang di channel para realman Setelah kemarin, kita menyaksikan rentetan FAB 3000 yang terus menghujani provinsi Karkil Maka kali ini, kita akan melihat penggunaan ODAB 500 untuk pertama kalinya di provinsi Karkil Kita lihat dulu full videonya Terima kasih telah menonton Nah, seperti yang bisa kita lihat Video ini sebenarnya sudah cukup runut dan mudah dipahami Walaupun tanpa harus ada penelitian, perbandingan, dan sebagainya Di awal video, kita ditunjukkan sebuah bangunan berwarna hijau ini Bangunan ini terletak di kejamatan Selatino di provinsi Karkil Dikatakan, gedung itu dijadikan sebagai pos komando sementara oleh Brigade ke-92 Ukraina Brigade ke-92 adalah salah satu Brigade Angkatan Darat Ukraina Yang bertanggung jawab untuk mempertahankan provinsi Karkil Min, pos komando itu seperti apa? Kurang lebih, tempatnya orang-orang duduk Terus nobar teman lainnya yang sedang perang di garis depan Melalui layar kaca yang ada di depan mereka Maksudnya, tempat para komandan lapangan mengarahkan Menganalisa, dan merajek taktik dan strategi pertempuran secara langsung di dekat garis depan Karena bangunan ini berisi orang-orang pintar di balik layar Maka VKS mengirimkan paket spesial untuk para penghuninya Yaitu ODAB-500 Kemudian bisa kita lihat BOOM! Sebutir ODAB-500 mendarat 5 meter di samping bangunan yang ditargetkan Tapi, karena ini adalah ODAB dan beratnya setengah ton Maka tentu, bangunan yang ditargetkan terlihat setengah hancur dan rata dengan tanah Shockwave panas yang dibawa oleh termobarik ODAB Juga kemungkinan langsung mengirim para penghuni pos komando itu ke medan laga berikutnya Saat ini, Kharkiv benar-benar dihujani habis-habisan oleh VKS Rusia Terutama kota Vovchansk dan Lipsy Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!